PEMADAM KEBAKARAN SUMEDANG Di atap rumah warga Perum Kelapa Gading Permai pada Suka Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dari laporan warga, petugas mengevakuasi sarang tawon Vespa dengan peralatan seadanya, seperti penyemprot serangga, sejumlah kain, pisau, dan karung. Evakuasi dilakukan malam hari agar tawon tidak agresif selama proses evakuasi. Proses evakuasi berlangsung menegangkan. Saat evakuasi berlangsung, sejumlah tawon menyerang dan menyengat salah seorang warga pada bagian kaki. Beruntung warga tersebut tidak mengalami luka parah. Pemilik rumah mengaku baru menyadari adanya sarang tawon di atap rumahnya pada Jumat pagi. Tim pemada mengalami kesulitan selama proses evakuasi lantaran lubang sarang tawon yang cukup banyak. Nah, bahas begitu, langsung pas dilihat, saya lihat ke situ ada batu di tempat diri, melihat ke sana, pas kebetulan ada sarang tawon itu. Begitu itu, langsungnya laporan ke desa. Itunya, sarangnya? Oh, sarangnya besar. Besar, sarangnya besar, sebesar sang karman. Alhamdulillah, setelah disemprot, ditunggu sampai beberapa menit, Setelah tiga jam proses evakuasi, sarang tawon berhasil diamankan petugas. Petugas mengamankan satu karung berisi ratusan bahkan ribuan tawon bersama sarangnya dengan berat hampir 15 kg.